Intro Saya akan menemui Kapolda Jawa Tengah, Irjen Paul Ahmad Lutfi untuk mengetahui seperti apa kemudian ini penanganan lanjutan dari pengeroyokan bos rental di Pati Jawa Tengah dan juga menanggapi isu tampung penadah yang kemudian ini ditujukan untuk wilayah Pati Jawa Tengah, kita temukan faktanya Kapolda Jawa Tengah, Irjen Paul Ahmad Lutfi sudah bersama saya saat ini Pak Lutfi saya menemui Anda tentunya ingin menanyakan berkaitan dengan kasus yang saat ini sudah muncul ke publik, mungkin terlebih dahulu izin Pak, saya ingin diberikan gambar wilayah Pati sebenarnya berdasarkan tipologi daerah sama dengan daerah lain tetapi kasus Pati ini bisa terjadi dimanapun khusus kasus Sukolilo, kenapa saya sampaikan bahwa ini bisa terjadi dimana saja kita tidak bisa menjustifikasi bahwa wilayah Pati itu daerah tertentu dalam tanah kutip ini memang tugas polisi akan membuktikan artinya kita sudah bentuk tim, bentuk tim yang lengkap yang tugasnya adalah membuat orang perkara, mengumpulkan alat bukti, kemudian mengumpulkan keterangan, dan lain sebagainya sehingga kasus ini menjadi terang pergerakannya, demikian Pak baik, seperti yang tadi sudah Bapak katakan bahwa sebenarnya kasus serupa ini bisa terjadi dimana saja tidak melulu mengenai kita berbicara Pati Jawa Tengah tetapi Pak, kemudian dengan adanya satu kasus pembakaran kendaraan tersebut ini semacam muncul stigma negatif begitu ya, yang kemudian ini baru terbuka di masyarakat yang akhirnya mereka menyebut bahwa memang akan mudah begitu untuk kemudian ini kendaraan curian, misalnya ini bisa diselamatkan dalam tanda kutip ini di dalam Pati tersebut, Pati Jawa Tengah Anda membantah hal ini tersebut seperti apa Pak Pak Polda? Kita tidak karena ada no viral, no justice, tidak begitu jadi Polda Jawa Tengah sudah ungkap daerah Pati itu tiga kali jadi tahun 2021 itu kita ungkap di daerah Pati, di daerah Gembong itu adalah sindikat kontainer yang saat itu gudangnya tahun 2003 muncul lagi, kita dapatkanlah di Semarang setelah kita lakukan pendalaman, pendidikan ini kejahatan yang sudah transnational crime karena kendaraan-kendaraan itu, itu dikirim ke Timur Lestik untuk PAD 80, no macam-macam modus superan ada yang lewat leasing dengan melalui, pemasaran memelalui Facebook kemudian Instagram telah untuk membeli dengan harga tertentu yang kilometernya masih sekian, sifatnya leasing kemudian dia beli itu kendaraan, kemudian di protoli, dibuat bagus lagi masuk interpadokumen dan itu banyak itu hampir 80 kendaraan yang akan siap berangkat nah ini contohnya ini adalah, ini 2021 di Gembong 300 unit kendaraan ke Timur Lestik dan sudah berupa kontainer ini pati ini kemudian 2023 ini kontainernya kendaraan sudah kayak gini dan ini baru, cuma botong gak ada surat-suratnya ini yang modus superan yang baru ini mobil, mobil dan motor sesuai pesanan dari Timur Lestik nah ini yang terakhir Vietnam ini 8 kendaraan, ini hampir baru semua nah ini sangat merugikan sekali terutama dari perusahaan-perusahaan leasing yang ditinggalkan kan terakhir ada informasi puluhan kendaraan ya sudah diamankan bodong begitu, tidak ada surat-surat yang jelas apakah ini semacam mengindikasikan bahwa penadah kendaraan tersebut betul berada di dalam Jawa Tengah khususnya mungkin di Sukolilo Pak jadi begini, operasi yang kita lakukan tidak hanya di Sukolilo jadi 3 kecamatan itu kita sabu dengan operasi didapatkanlah hasil itu jadi 23 kendaraan motor tanpa dokumen 6 mobil tanpa dokumen yang ini nanti akan kita kembangkan termasuk pengejaran untuk kasus pati ini sudah berkembang kemarin kita sudah dapat 3 kemudian nambah 1 tadi malam kita dapat 4 dan subuh tadi 2 jadi sudah 10 tersangka baik, Pak Apaule terima kasih banyak atas waktunya untuk fakta sekali lagi semoga kejadian serupa tidak terulang ya Pak dan aman selalu untuk daerah Jawa Tengah sejumlah warga yang main hakim sendiri dan menyebabkan hilangnya nyawa burhanis seorang bos rental asal Jakarta Pusat ini telah ditangkap oleh pihak kepolisian dan hingga saat ini polisi pun masih terus melakukan pencarian terhadap pelaku-pelaku lainnya di sisi lain warga desa sumber Soko, Sokolilo, Pati, Jawa Tengah ini menolak jika wilayah tempat tinggalnya disebut sebagai kampung maling karena yang mereka ketahui wilayah tersebut ini terbilang aman dan bahkan kejadian pengeroyokan ini merupakan kejadian yang pertama kalinya dalam kasus ini pihak kepolisian pun menghima warga agar tidak main hakim sendiri dan tidak segan-segan untuk melaporkan kejadian serupa kepada pihak kepolisian saksikan terus fakta setiap hari Senin pukul 20 waktu Indonesia Barat hanya di TV One